Jangan lupa subscribe channel ini Si A'a... Jangan berat! Tolong! Jangan berat! Bendy! Emangnya cewek susah dimengerti? Emangnya dia pikir gua bawa Ferrari? Udah demi dia, gua lewatin jalan ga jelas kayak gitu lagi Jangan berat! Jangan berat! Mbak! Aduh, Mbak! Nggak ada orang lagi! Mbak, bangun Mbak! Mas! Mas! Eh... Tunggu Mas! Tunggu Mas! Atuh! Tolong Mas! 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 Tolong Mas! Tolong Mas! Eh, ini kenapa, Pak? Kok tergeletak gitu, Pak? Ini pinsah, Mas! Aduh! Mbak! 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 Halo! Mbak! Bangun Mbak! Mbak! Halo Mbak! 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 Bangun Mbak! Eh! Mbak! Pak, kita bawa masak aja, Pak! Pak! Tolongin, Pak! Pak! Wih, ngilang tuh orang! Hal mah kena masalah besar gua nih! Aduh! Aduh! Mana dia lagi yang ngelfon! Gua angkat ya? Cuk! Kalo gua angkat, dia pasti marah-marah karena gua gak jemput! Kalo gua gak angkat! Kalo gua gak angkat! Marah juga sih! Ini mana sih orang ini? Di telepon bukan diangkat? Lagi jalan sama cewek lain, Kalinan. Tere! Ya lagi lo nyepi nyebelin tau gak? Emangnya salah kalo gue minta anter jemput pacar gue kan enggak? Ya over sih, enggak. Ya cuman emang tugasnya Alphen itu gue nganter terus jemput lo gitu. Dia kan juga punya urusan, ya ngertiin lah. Ini teh, kok saya ada di sini atau? Jadi gini ceritanya mbak, tadi saya pas lagi nyetir, saya di stop sama bapak-bapak di tengah jalan. Terus tau-taunya mbak udah di tengah jalan tiduran tergeletak. Ya udah, saya bawa ke sini aja. Maaf ini ya, A. Meneng ke Jakarta sengaja gak ngasih tau A-A. Meneng teh bikin surprise gitu buat A-A. Ih, meneng teh kangen banget pengen ketemu sama A-A. Akang teh ya, jangan bohong. Saya itu ke Jakarta pengen ketemu pacar saya namanya A-A Ujang. Masa tiduran di pinggir jalan, di tengah jalan? Ih, akang teh. Dok, kok mbak ini hilang ingatan ya? Tuh kan, aku yang kayaknya lagi sakit deh ya. Eneng tuh gak lupa ingatan, eneng ingat semuanya. Lo tuh hilang ingatan, gak usah nyenyel. Emang betul, mbak mengalami hilang ingatan. Itu efek dari gegar otak ringan akibat benturan di kepala mbak. Itu yang membuat mbak mengalami amnesia sesaat. Tapi aneh ya, dia ingat namanya. Tapi dia gak ingat sama alamatnya. Ini namanya amnesia disosiatif. Dia hanya menghapus beberapa bagian ingatan dan memori mbak Neng. Kayak tempat tinggal, nama saudara, atau siapapun itu. Tapi jangan khawatir, mbak pasti pulih kok. Ke kantor polisi pikir surat laporan hilang udah. Sekarang gue mau bawa dia kemana ya? Eh Neng, coba lo ingat-ingat lagi deh. Alamat rumah lo dimana? Sekali aja, sekarang lo udah ingat kan? Ingat kan? Ingat, ingat. Jadi teh, Neng ke Jakarta itu mau ketemu pacar Neng, si A.A Ujang. Ya lah, itu lagi yang diingat. Sekeren apa sih cowok lo itu mulu yang diingat? Tengah. Ini rumah gue, tawasan orang. Mas, ini Non siapa? Cewek yang bikinin gue ribet. Aduh, ajakin masuk aja Bi. Non, masuk yuk. Nama saya Neneng. Oh, ayo bibi. Iya, Neneng. Aduh, iya masuk. Aduh, gua harus gimana nih sekarang nih? Coba gua telfon Odi. Jodoh, tadi lo nolongin siap, siapa namanya? Neng. Tepatnya Neneng, Kang. Oh. Tapi biasa dipanggil Neng juga gak apa-apa. Iya, Neng ya. Cuma dia lupa tempat tinggalnya di mana. Tapi masalahnya apa bro? Paco lo emang. Tidak jelas masalah lah. Dia mau tinggal di mana? Ya tinggal di sini, di rumah lo. Di mana lagi? Gimana kalau rumah lo? Gua aja numpang. Hari gua diusir. Udah, mendingan tempat lo aja gak apa-apa lagi pula. Orang tua juga lagi di Nes, luar kota. Ngasih gua solusi atau nyuruh gua bunuh diri? Kalau sampai ketauan nyokap gua gimana? Sampai ketauan Nadia gimana? Pikir dong lo. Ya. Tapi terlalu ngebohong aja deh bro. Jadi ini gimana tuh? Eneng tinggal di sini atau dianterin ke rumah Ujang? Ujang lagi, Ujang lagi. Eh, lo bisa diem bentar aja gak? Kamu lo tau rumah Kang Ujang di mana? Ya Allah. Enak banget ya tempat tidurnya. Ya Allah. Ini teh, tempat tidur yang ada di sinetron tuh. Ih, sekarang ini tempatin. Empuk lagi. Masya Allah. Pasti tuh ya, kengempian anaknya Juragan. Rumahnya gede banget. Tidur ah. Ingat ya pesan aku apa? Pesen apa ya Den? Itu loh. Jangan sampai mau tau kalo eneng hidup di sini. Oh, kalo mau manupon, tiba jawab aja si adanya. Ditanya apa jawab aja. Yang penting jangan sampai bahas eneng hidup di sini. Ngerti gak? Iya Den, siap. Yaudah, baby bikin makan malam dulu ya Den. Siap. Isi. Gua cuma ngingetin aja nih. Hati-hati. Jangan sampai penyakiti bibin terkambu lagi. Terus dia lupa. wasp. Tepuk. 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 Terima kasih. 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 Ya udah non, mendingan tunggu aja dulu ya. Bibi bikinin air minum untuk non Nadia. Belum jadi istrinya Alfian aja udah kayak gini aturannya gimil kalau udah jadi istrinya. Den, nen. Non Nadia dateng, nen. Bisa gawat nih kalau Nadia sampe tau gue inapin cewek di rumah gue. Beneran ya? Beneran ya? Neng, neneng. Makanya lo cekin di kamar aja ya. Hmm? Beneran ya? Beneran ya agungan. Tem sih. Terima kasih. Terima kasih. Kamu jangan tersinggung ya? Tanya aja. Kamu bisa gak ngerubah aturan di keluarga kamu? Biar aku ngerasa nyaman aja gitu. Aturan yang mana ya maksudnya? Kalau lagi makan gak boleh diganggu. Karena kamu keturunan ningrat. Tadi Bibi yang ngomong sama aku. Bibi, Bibi. Bisa aja ngebohong kayak gitu. Al, kok diem sih? Emangnya bener yang dibilang sama Bibi? Ya, gitulah. Ntar lama-lama juga kamu pasti terbiasa sama peraturan mama. Ya, mudah aku jadinya. Yaudah, nantirin aku balik ke kosan aja deh. Kok balik sih? Katanya tadi mau makan. Gimana sih? Kalau aku bilang gak jadi, ya gak jadi, Al. Tinggal lurutin aja apa susahnya sih? Al, apa-apaan sih kamu? Kamu pikir aku supir apa? Bisa kamu perintah-perintah gitu? Yaudah, kalau kamu gak mau. Aku bisa naik taksi kok. Yaudah, sana turun. Kok Alvian jadi tegahan gitu sama gue? Kenapa lo diem? Hah? Katanya mau naik taksi? Yaudah, turun sana. Gue bilang juga apa? Udah, mendingan lo putus sendiri sama Nadia. Eh, gue liat orang juga kayaknya gak beres. Kelewat egois, tau gak? Tapi gue beneran suka sama dia. Ucin. Ucin apa? Budak cinta. Wih, pacul, pacul. Hah? Ini tuh dimana? Seinget eneng teh, eneng ke Jakarta pengen ketemu A.A. Ujang? Kok mana di sini? Oh, apa jangan-jangan ini teh? Koasnya A.A kali ya? Pipa. Apa falam? Kita beli. Aku empowered watched video love etugene. Oh, jadi. Oh, Jesus. Oh, likeuckle? vision ai, glaub na kain. Terima kasih. 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 Gawat! Gawat, Den. Masa non-eneng gak inget bibi lagi? Gak inget? Iya. Gawat, kan? Boleh. Aku tau, Bi. Aku tau gimana caranya kita bisa bikin eneng supaya gak lupa sama kita lagi. Gimana, Den? Ah, Den. Udah ah, bibi udah tau. Gak usah. Gak usah tau. Selamat pagi non-eneng. Saya bibi yang biasa nyiapin sarapan buat non-eneng sama Mas dan Alfian. Hai neng, gua Alfian. Gua bakal bantu lu nyari cowo yang namanya Udian. Semoga. Memikirkan tentang dirimu, sakit hati aku ingin. Tere? Halo? Halo? Halo, Alf? Ah, iya. Iya, ini tere, ini tere. Gue mau nanya deh. Tadi katanya Nadia ngeponin lu, tapi lu gak angkat-angkat ya? Aduh, iya, iya. Sore banget, sore banget. Gua seharian lagi sempit banget. Oh gitu, pantesan aja mukanya Nadia dari tadi yang teguk mulu. Sekarang Nadia yang mana? Hah? Nadia nya lagi ke kamar mandi. Nanti gue sampein maaf lo ya ke dia. Oke, makasih ya, Alf. Lo gak tangan sih? Ya lo kenapa sih? Nih, yang kayak gini nih yang bikin lo berantem terus sama Alfian, tau gak? Maksud lo? Ya tadi kan lo denger sendiri, Nat. Alfian itu lagi ada urusan. Lagian katanya lo mau berubah. Ya lo harus mulai ngertiin dong urusannya Alfian. Ya kan? Lagi Neng, gue Odi. Kalau lo inget sama Alfian, lo juga harus inget sama gue. Karena, gue sama Alfian itu ibarat pinang di belakang emak. Nih, ada apa nih rame-rame seru banget. Main syuting film gitu ya. Hehehe. Ih, Akang mah curang ya, gak ngajak-ngajak Neneng. Ajak, Atu. Neng, kebetulan hari ini gue gak jadi kuliah. Jadi mendingan kita berdua napak tilas aja deh. Supaya ingetan lo juga cepet pulih. Napak tilas? Iya. ôngin. Altyazı M.K. Tunggu. Sehingga harافi. Tunggu. Terima kasih. Tunggu. Terima kasih. 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 Selamat pagi. Terima kasih. 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 Eh! Apaan sih? Ih, orang tadi ini semua pegangan kok. Ih, masih, masih. Ih, ada apaan sih? Ah, jadi kayak gini kelakuan A selama di Jakarta? Hah? Eh, untuk siapa sih? Hmm, bisa. axes gamut seperti ini. there kira sih... ada apaan sih? Terima kasih. 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 Neng. Neng. Terima kasih. 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 Neneng. Terima kasih. 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 Verru. 말u. Dan gue pengen balikan sama lo. Udahlah, Nat. Gak mungkin kita balikan. Kenapa? Di hati gue... Udah ada cewek lain. Siapa? Neneng. Gue gak salah denger. Lo suka sama cewek kampungan itu. Emangnya salah kalo gue suka sama dia? Ya menurut gue dia lebih punya harga diri. Daripada lo? Bisa aja cuma menurutin cowok doang. Jangan pernah ganggu gue lagi. Ngerti? Ngesel gue nemuin lo. Yaudah cabut. Hehehe. 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 Setelam amat, Bor. Mete gue sama dia. Kenapa enggak kita tanya Ujang aja? Kan si Ujang mantannya doi. Pasti dia tau rumahnya Neng. Cakep! Kenapa lo udah ngomong dari awal? Kenapa kepikiran dari awal? Siapa? Siapa dulu? Yaudah, ayo. Aduh, yaudah. Selamat pagi, Mok Neng. Hehehe. Kayak bibi yang biasanya... Himalala yang gimunan. Mbok many 2 dari yutup. Gengいやasin. Hehehe. Terima kasih. 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 Terima kasih.